Intro Rahayu Para pemirsa yang saya hormati Kita berjumpa kembali Dalam kegiatan kita Tentang kajian Pengkajian, pelestaran, dan pengembangan Budaya Nusantara Nah saat ini Di belakang kita ini ada Ini Tilamsari Tilamsari ini merupakan Tempat tidurnya Orang Jawa Zaman dahulu Tilamsari Ini memang ungkirannya bagus seperti ini Sehingga kalau dengan Tilamsari seperti ini Tidur bisa nyaman Terus apa Gangguan nyamuk pun bisa diminimalisir Ini Tilamsari Dengan background Tempat tidur Orang-orang Jawa pada Zaman dahulu ini Kita akan mencoba Ngobrol-ngobrol Bersama Bante Bante siri ratano Mahatera Rahayu Bante Rahayu Pak Ini Kebetulan Bante ini Ternyata Kita seusia Dan Kita akan ngobrol-ngobrol Bagaimana Zaman dahulu Ini Sebelum Orde Baru Terutama Sebelum Dimunculkannya undang-undang Oleh Orde Baru Bahwasannya Semua warga negara Indonesia Harus Mencantumkan agama Di kolom Kependudukan Nah sebelum itu Agama merupakan Ranah privasi Itu kurang lebih pada tahun Antara tahun 65 Sampai tahun 69 Dan agama Yang harus dianut oleh warga negara Indonesia Ini Semacam dipaksakan Oleh Orde Baru Tidak ada kebebasan Karena hanya Agama yang Diakui Oleh Pemerintah Pada waktu itu Kalau sebelumnya Ini Agama merupakan Ranah privasi Nah yang paling terdampak Ini adalah Generasi kita Anak-anak yang Kelahiran tahun 70-an Sehingga Kita mulai sekolah Tahun 80-an Mulai masuk kelas 1 SD Nah pada waktu itu Belum ada TK Apalagi paut Ya ada Tapi sangat Sangat jarang Kita waktu itu Semacam ada Sebuah pemaksaan Halus dan masif Harus mengikuti Guru agama Guru agama yang Ditunjuk oleh pemerintah Waktu itu Dengan cara Dengan cara apa Anak-anak yang Masih usia 7 tahun Yang belum tahu Apa itu agama Ini harus mengikuti Pelajaran agama Yang ditunjuk oleh pemerintah Dengan cara apa Islanya mengikuti Agama warisan Agama Warisan dari orang tuanya Sementara Orang tua kita sendiri Juga sebenarnya pada waktu itu Tidak tahu juga Apa itu agama Cuman karena pada waktu itu Kalau kita tidak beragama Waktu itu Ancamannya cukup Mengerikan Dicap sebagai PKI Di KTP Di kolom agama itu Ada apa Di kolom KTP itu Dikasih centang merah Wah ini sama dengan Sebuah kematian Kalau sampai dicap PKI Entah itu kematian Dalam arti Dibunuh Secara nyata Ataukah kematian Dalam Sisi kehidupan Karena pada waktu itu Siapapun yang ada Tanda khusus Di dalam data Kebundukannya Wah ini cari pekerjaan Sulit Ya Mau melamar TNI Polri Gak boleh PNS gak boleh Berkomunikasi dengan tetangga aja Mengalami kesulitan Ini kan sama dengan Pembunuhan dalam kehidupan Nah ini kita akan Ngobrol-ngobrol Maaf Bante Ini pada masa kecil Bante Kita semasa Tapi kita kan beda lingkungan Bante Saya kecil di Solo Bante di Malang Di Malang Nah saya masih ingat Masa kecil saya itu Memang gak ada Pembicaraan agama Di umum itu gak ada Di masyarakat gak ada Waktu itu Media juga tidak Seperti sekarang Dan waktu itu Di desa kami itu Yang namanya Mengadakan sajen Mengadakan Genduren Di punden Yang terasa asik Ada yang dapat buah Rasanya asik Nah ini bagaimana Masa kecil saya itu Bante Ada sesajennya Jadi itu sudah Pada datang dan berebut Kebetulan kalau Malang Dimana di tempat saya tinggal ini Jadi Sawah kurang Jadi Tidak terlalu banyak Sesajen di sawah Umumnya kopi Jadi kalau kopi Nah umumnya di kampung Dimana saya tinggal ini Jadi Biasanya ada Setahun sekali Setidaknya itu NC-an Apakah di sekolah Apakah di desa Itu NC-an Dan itu Sebuah nuansa Apa ya Yang Diharap-harap Karena Dulu itu kita kecil Makanan itu berharga Soalnya Tidak berharga Waktu itu Yang namanya Menyembeli Ayam Atau kita makan ayam Itu Sangat berharga Belum Apanya Kalau tidak orang punya Hajatan apa Tidak selalu Tidak makan ayam Gak seperti sekarang Nah Tapi disitu Ketika kita ingat Ada suasana Memang yang Apa Menenangkan Membahagiakan Kalau kita ingat Dalam Keterbatasan Seperti itu Tapi Kepersahabatan Kita dengan Tetangga Dengan orang tua Begitu erat Yang mana Kadang-kadang Tetangga Apa itu Seperti keluarga sendiri Seperti saudara sendiri Nah ini yang Teringat ya Kemudian Penghargaan kita Kepada Seseorang itu Hemat saya Sangat tinggi Sangat luar biasa Saat itu Ya saya Karena apakah Masih kecil Kita juga Belum tahu Politik Bahkan mungkin Belum paham Agama Saat itu Jadi asik Saja Mohon maaf Ada dua poin Yang saya garis Bawai Satu Tentang Kopi Saya pernah Apa namanya Membaca Atau melihat Di suatu daerah Itu Ketika menjelang Panen kopi Ini ada Upacara Penganten kopi Nah jadi Karena Dalam ajaran Lelur kita Ajaran Jawa Ketika kita Bicara Konsep penciptaan Kalau menurut Agak apa Ajaran Dayo Alam ini kan Diciptakan Oleh Sang Maha Kalau dalam Ajaran Jawa ini Alam semesta ini Tidak diciptakan Tapi tercipta Begitu juga Dengan Bagaimana tercipta Itu adanya Lingga Yoni Lingga Yoni ini Ini tidak hanya Manusia dan Hewan Lingga Yoni kan Bahasa lainnya kan Pelanangan Lampawadunan Kalau manusia Dan hewan kan jelas Pelanangannya Seperti itu Pawadunnya Seperti itu Tapi kalau Tumbuhan Ternyata Lelur kita Ajaran Jawa itu Sudah Sangat Sinergi Dan pas dengan Sains dan Teknologi Lelur kita Mengatakan Terciptanya Ini karena Lingga Yoni Bagaimana Apa namanya Serbuk Sari Membuai Putih Sari Ini kan Lingga Yoni juga Nah Untuk Karena Apa ya Untuk rasa Syukur pada alam Ketika mau Panen kopi Ini diadakannya Upacara Pengantan kopi Dengan sedekah juga Ini di tempat Bante Masa kecil Ada gak itu Tradisi Pengantan kopi Seingat saya Memang Tradisi itu Tidak ada Tetapi ada Setiap tahun Itu metri Jadi ada selamatan Panenan Jadi ada selamatan Setiap tahun Itu seingat saya Ada Jadi selamatan Buat Ya biasanya Kita kenduri Begitu Ya itu Yang ada Nah berkaitan Dengan Memang keberadaan Ini Adalah sebuah Apa Persilangan Perpaduan Antara Linggaya Dan Yoni Itu Ya Kita masih kecil Itu di tempat Saya itu Banyak paneli Biasanya Newden Itu kan Mengawinkan Memang Daerah sini Itu kan Kopi Maupun Salak Salak pun Juga ada Ada Salak Lanang Ada Salak Perkawinan Perkawinan Ini ternyata Ilmu Jawa Ini lebih Cocok dengan Sains dan teknologi Jadi sebuah Keterciptaan Dan Memang dalam Tradisi Jawa Itu kan Dinamakan Itu kan Kendurin Apa namanya Wilu jengen Dalam perkembangannya Karena buddha Itu kan Dinamis Sehingga Akhirnya Orang Jawa Juga mengenal Kata Bancaan Ini dari Bahasa Cina Banciaan Makan bersama Terus juga Mengenal kata Selamatan Padahal Selamatan ini Juga bukan Budaya Jawa Selamatan itu Dari kata Bahasa Arab Aslamatan Itu bahasa Arab Kalau bahasa Jawa nya Apa Kendurin Atau Wilu jengen Terus tadi Ada poin Kedua Yang saya tangkap Dari pantai tadi Jadi dulu Sebelum Agama Menjadi Alat Politik Kekuasaan Karena memang Ketika kita bicara Adanya Misionaris Di belakangnya Pasti ada Kapitalis Ada Kepentingan Capital Ada Kepentingan Penguasaan Nah sebelum Agama Menjadi Alat Sebuah 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 Rasa Nah itu Pengalaman Bante Masa kecil Itu tentang Rasa Rasa Kemanusiaan Karena Saat ini Ini kan Kalau Bangsa Indonesia Itu Kalau saya Gambarkan Sebuah Apa namanya Perjalanan Anak manusia Bante Sebelum Orde Baru Bangsa Indonesia Itu Seperti Anak Kecil Anak Kecil Taruh Lima Orang Ini Bante Ini Bermain Bareng Anak Kecil Tidak Paham Agama Itu Apa Dia Bermain Anak Kecil Lima Tadi Bermain Begitu Saja Secara Alami Siapa Saja Positif Rukun Tidak Bicara Agama Mereka Rukun Mainan Konsensusnya Cuman Sederhana Satu Kalau Dicubit Sakit Jangan Mencubit Konsensus Kedua Kalau Mainannya Diambil Orang Tidak Boleh Dia Tidak Boleh Ambil Mainannya Temannya Konsensus Ketiga Kalau Dia Menghargai Orang Dia Akan Dihargai Orang Dalam Konteks Jawa Dikatakan Orang Seneng Kejobo Nyeneng Kilian Memangun Renan Sesami Nah Setelah Itu Sang Anak Tadi Ibaratnya Bangsa Indonesia Tadi Agak Remaja Belum Dewasa Remaja Dia pulang Ke rumah Nah Kebetulan Yang satu Ini kan Background orang tuanya Ini kan Agama warisannya Islam Seperti contoh Dia Disuruh Ayo cepat ke Musola Belajar ngaji Terus Satunya lagi Pulang ke rumah Orang tuanya Backgroundnya Kristen Atau Katolik Ayo cepat ke Gereja Ayo ke Baktian Kan begitu Yang Hindu Juga Sama Yang Buddha Juga Sama Nah Akhirnya Dari situlah Mulai Muncul Orang yang Tidak Seiman Dengan Kita Ini Tidak Saudara Karena Tidak Seiman Mulai Dari Situlah Akhirnya Permasalahan Permasalahan Masyarakat Timbul Termasuk Pada Masa Apa Namanya Tahun 65 PKI Ini kan Waktu itu Yang sekiranya Tidak Seiman kan Wah Waktu itu Betul Ngeri Saya Membaca Sejarah Memang Begini Hal-hal Ini Bagi Saya Generasi Yang Berproses Di zamannya Ini Jadi Semua Hal itu Tidak Lain Adalah Sebuah Tadi Perpaduan Dari Berbagai Keadaan Yang kemudian Menjadi Faktor Faktor Sehingga Menjadi Berproses Namun Dari Semua Proses Itu Kemudian Sesungguhnya Kan kita Semakin Cerdas Seharusnya Jadi Semakin Cerdas Artinya Semakin Cerdas Karena kita Menangkap Dari berbagai Hal itu Kita akan Mengetahui Apa Sesungguhnya Hal-hal Yang bisa Memberikan Manfaat Dalam Kebersamaan Ada Ada Hal-hal Yang Mungkin Bisa Justru Menjadi Sebab-sebab Yang Menimbulkan Kesulitan Dalam Kebersamaan Sedangkan Kebersamaan Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Elakkan Dalam Hidup Ini Maka Dalam Hal ini Penghargaan Itulah Yang Penting Salim Menghargai Memang Seharusnya Seperti yang Bantai Katakan Tadi Seharusnya Sang Anak Manusia Tadi Yang Saya Gambarkan Bangsa Indonesia Seharusnya Semakin Dia Besar Dengan Bertambahnya Banyak Ilmu Pengetahuan Termasuk Ilmu Agama Seharusnya Semakin Cerdas Tapi Nampaknya Bangsa Indonesia Tidak Semakin Cerdas Tapi Cuma Menjadi Pintar Nah Orang Jawa Mengatakan Pintar Belum Tentu Bisa Cerdas Belum Tentu Benar Sehingga Akhirnya Malah Timbul Masalah Masalah Konflik Kemanusiaan Pada Masa Tahun 65 Itu Sampai Rentet Tanya Ini Dalam Catatan Apa Nama Catatan Dari PBB Waktu Itu Rasa Kemanusiaan Kita Hilang Karena Mereka Lebih Ngedepankan Keagamaan Pokoknya Tidak Seiman Sikat Waktu itu Tercatat Berapa Kurban Yang Tercatat Oleh PBB Waktu itu 3 juta Bukan Angka yang Kecil 3 juta Kurban Kemanusiaan Ini yang Tercatat Belum Yang Tidak Tercatat Seharusnya Pengalaman Pahit Bangsa Ini Seharusnya Menjadi Pengalaman Sehingga Harus Kembali Ke Pancasila Yang Benar Dan Di Pancasila Itu Tidak Ada Satu Silah Pun Yang Bicara Agama Tapi Bicaranya Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Ini bagaimana Banti Pengalaman Perjalanan Bangsa Kita Seperti itu Jadi Dalam Dalam Prinsip Setelah Setelah Kita Mengetahui Sejarah Sejarah Ini Kan Tentu Memang Berbagai Keadaan Sudah Itu Kita Harapkan Ini Perubahan Perubahan Yang Penuh Dinamika Yang Demikian Yang Juga Dinamis Ini Kemudian Menjadi Penyadaran Kita Sebagai Orang Yang Berakal Budi Yang Berakal Budi Karena Seingat Saya Sendiri Secara Peribadi Dalam Proses Kemudian Menjalani Kehidupan Yang Penuh Liku Penuh Tantangan Ini Kemudian Justru Semakin Kita Mampu Menyerap Dari Berbagai Hal Tadi Dan Berlajar Berkaitan Dengan Spiritual Ini Membangun Bahwa Betapa Berharganya Setiap Keadaan Setiap Keberadaan Orang Lain Setiap Keberadaan Apa Dalam Kemasarakatan Ini Sehingga Ketika Bisa Tertata Teratur Dengan Sedemikian Sesungguhnya Menjadi Sebab-sebab Yang Membahagiakan Bagi Setiap Individu Nah Namun Ketika Dalam Proses Ini Kita Melihat Dari Sudut Pandang Yang Kemudian Katakanlah Tidak Tepat Dengan Mengatakan Satu contoh Tidak Tepat Itu Wah Pokoknya Apapun Saya yang Paling Benar Kalau Kita Merefleksi Diri Kita Paling Benar Maka Seolah-olah Sebagian Besar Di luar Sana Itu Salah Nah Pokoknya Yang Tidak Salah Dengan Dia Salah Inilah Hal-hal Yang Menjadi Faktor Faktor Namanya Kita Sudah Melihat Salah Berarti Kita Tidak Menerima Tidak Welcome Pada Saat Tidak Menerima Bisakah Kita Tersenyum Bisakah Kita Merasa Sebagian Keluarga Kita Nah Inilah Yang Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Karena Kita Memiliki Pemikiran Yang Mana Kuncinya Pemikiran Itu Juga Perlu Kita Sandarkan Atau Pertimbangkan Roso Rasa Ini Pantin Nah Para Pemerintah Yang saya Hormati Dengan Adanya Perkembangan Akhir-akhir Ini Pada Situasi Dan Kondisi Bangsa Kita Kita Cukup Prihatin Nampaknya Bangsa Indonesia Tidaklah Semakin Terdas Tidaklah Semakin Dewasa Tapi Terjadi Stagnan Ketika Kita Bicara Perkembangan Psikologi Karena Akhir-akhir Ini pun Bangsa Kita Masih Terjadi Bentro Konflik Kemanusiaan Yang Disitu Di Ada Background Background Agama Yang Terbawa Bangsa Kita Masih Belum Bisa Belajar Dari Masa Lalu Bagaimana Tahun 65 Itu 3 Juta Saudara Kita Mati Sia-sia Maka Yang Paling Menjadi Renungan Bersama Tidak Lain Bahwa Ketika Seseorang Ini Kemudian Hanya Mengacu Kemudian Bukan Kepada Nalar Budi Pekerti Kemudian Kita Mengklaim Melihat Sesuatu Hanya Dari Satu Sisi Maka Dampaknya Adalah Sikap Individu Yang Menjadi Keras Bisa Menjadi Tidak Toleran Tetapi Ketika Kita Bisa Mengingat Perjalanan Ini Secara Lengkap Kita Melihat Segala Keadaan Dari Segi Yang Luas Maka Dimungkinkan Penyadaran Akan Tumbuh Rasa Tadi Akan Tumbuh Dan Akhirnya Betapa Penghargaan Kita Kepada Yang Lain Ini Menjadi Satu Ukuran Bagaimana Persoalannya Misalkan Ini Dalam Hidup Ini Yang Menjadi Soal Ketika Kita Dalam Hidup Ini Harus Kita Mencukupi Kebutuhan Hidup Disana Inilah Muncul Juga Kompetisi Nah Padahal Dalam hal ini Yang kita Butuhkan Dalam hidup Ini Satu Ekonomi Selain Ekonomi Kemudian Juga Berkaitan Dengan Ketentraman Bagaimana Ketentraman Ini Tumbuh Ini Tentu Kemudian Kita Mendekatkan Kepada Spiritual Nah Kemudian Posisi Alam Semesta Dari Perubahan Perkembangan Teknologi Dan Dengan Yang Lain Itu Pemikiran Pemikiran Itu Memang Tidak Dipungkiri Ada Yang Berketidak Sesuaian Sehingga Ketika Ini Terpadu Tidak Didasarkan Pada Rasa Akhirnya Inilah Yang Menimbulkan Konflik Menimbulkan Persoalan Di Dunia Ini Maka Ketika Walaupun Kadang-kadang Ingat Wah Dulu Banyak Korban Tidak Menjadi Sebuah Pelajaran Yang Signifikan Untuk Membangun Kesadaran Maka Bagaimana Saat Ini Kita Boleh Mencondongkan Bagaimana Walaupun Sekarang Ini Masih Belum Tentram Demikian Tapi Sekali Waktu Kita Bisa Pergi Ke 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 Tempat Yang Sepi Menyendiri Mencari Ketenangan Jadi Bisa Membandingkan Ternyata Kadang-kadang Kita Masih Bisa Merasakan Sebuah Kedamaian Kenyamanan Itu Ketika Kedamaian Kenyamanan Itu Kemudian Sering Kita Rasa Bahwa Pada Saat Itu Kita Sepi Dari Permasalahan Nah Sehingga Rasa Sepi Dari Permasalahan Atau Tidak Ada Permasalahan Saat Itu Bisa Kita Bangun Kesan Seperti Itu Di Dalam Kehidupan Kita Ini Bisa Membangun Juga Nuansa Kedamaian Di Dalam Kebersamaan Karena Memang Secara Teori Psikologi Menjadi Tua Itu Pasti Dengan Bertambahnya Hari Bulan Dan Tahun Usia Kita Bertambah Menjadi Tua Tetapi Menjadi Dewasa Itu Pilihan Nah Bangsa Indonesia Nampaknya Belum Dewasa Karena Mulai Dari Tahun 65 Sampai Sekarang Itu Konflik Konflik Berbau Agama Itu Masih Begitu Kuat Berarti Bangsa Kita Belum Dewasa Seharusnya Bagaimana Seharusnya Kita Belajar Dari Masa Lalu Ternyata Ketika Agama Itu Masuk Keranah Publik Ini Terjadi Kekacauan Bahkan Agama Cenderung Menjadi Pembunuh Melebih Bom Nuklir Agama Menjadi Perusak Rasa Kemanusiaan Karena Kalau tidak Seiman Dianggapnya Musuh Nah Seharusnya Bangsa Indonesia Belajar Menjadi Dewasa Belajar Pada Masa Lalu Bangsa Ini Supaya Kita Menjadi Dewasa Tidak Menjadi Tua Tidak Hanya Sekedar Tua Saat Ini Bangsa Kita Negara Indonesia Berumur 70 45 Ke 76 76 Tahun Tapi Ternyata Kita Belum Dewasa Baru Cuman Tua Kalau Ini Tidak Ada Perbaikan Dari Para Pemimpin Dan Bangsa Indonesia Rasanya Juga Kita Harap Harap Cemas Apakah Negara Indonesia Ini Mampu Berlangsung Terus Ataukah Nanti Akan Tercera Bere Di Tengah Jalan Karena Dalam Perjalanan Sejarah Kita Ini Kerajaan Majapahit Ini Masa Pemerintahnya 200 tahun Ini Jadi Berkaitan Dengan Hal Ini Makanya Penting Sekali Kita Jadi Sebagai Seseorang Yang Hidup Dalam Kebersamaan Ini Maka Hendaknya Kita Tidak Begitu Saja Terjebak Pada Retorika Seperti Agama Jadi Agama Harus Kita Gali Secara Mendalem Bukan Sebagai Memang Tidak Menutup Kemungkinan Kadang-kadang Orang Beragama Tetapi Yang Ditekankan Pada Perbedaannya Sehingga Kadang-kadang Justru Menjadi Jurang Pemisah Tetapi Ketika Keagamaan Itu Kita Gali Dari Nilai Spiritualnya Dari Segi Ajarannya Maka Sebuah Agama Itu Sebenarnya Menjadi Sesuatu Yang Menuntun Begitu Karena Kita Melihat Dari Dalamnya Tetapi Ketika Agama Kita Lihat Sebagai Dari Tata Caranya Dan Tata Ritualnya Semata Maka Ini Kan Menjadi Fisik Maka Sekal Saya Biasanya Menyampaikan Atau Berbicara Berkaitan Dengan Bagaimana Peningkatan Kualitas Keagamaan Kita Atau Kualitas Ajaran Yang Kita Tempuh Ada Tiga Satu Ketika Kita Melihat Bahwa Ajaran Itu Bisa Kita Umpamakan Seperti Sebuah Pohon Nah Sebuah Pohon Itu Ada Kulit Ada Kayu Muda Dan Ada Inti Kayu Ghalih Nah Apa Yang Kira-kira Yang Dimaksud Kulit Nah Yang Dimaksud Kulit Tidak Lain Pada Saat Ada Aturannya Begini Begitu Tata Caranya Begini Begitu Termasuk Kita Tata Cara Kita Bermasyarakat Termasuk Tadi Menjadi Kolom Di KTP Harus Beragama Ini Semua Bukan Inti Dari Sebuah Agama Ajaran Itu Jadi Ini Semua Tidak Lain Sebatas Kulit Atau Kalau 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 Ini Sebatas Baju Sajalah Maka Baju Ini Punya Bahaya Ketika Kita Mengklaim Baju Ini Yang Terbaik Nah Kemudian Yang Lain Itu Jelek Yang Lain Itu Salah Disitulah Klaim Ini Yang Menjadi Bahaya Makanya Ada Bahayanya Ini Kulit Nah Lalu Bagaimana Tingkatan Kedua Kayu Mudanya Pada Saat Kita Memahami Agama Atau Ajaran Itu Kita Hubungkan Dengan Diri Kita Sudah Ada Perubahan Dalam Diri Kita Ini Ke Arah Yang Lebih Damai Sudah Ada Perubahan Di Dalam Batin Kita Itu Ketentraman Bagaimana Damai Dan Tentram Itu Kalau Saya Menganggap Pak Terima Ini Musuh Apakah Di Dalam Hati Kita Tentram Nah Pada Saat Akan Muncul Kebencian Kebencian Negatif Nah Maka Oh Ini Negatif Ini Kalau Saya Melihat Pak Terima Sebagai Musuh Ini Sebagai Bahaya Yang Membahayakan Saya Pak Terima Kan Pak Terima Sendiri Pak Terima Mungkin Bajunya Beda Apa Apa Bedanya Jadi Ketika Kita Mengukur Kemudian Akhirnya Pak Terima Bajunya Bade Saya Pak Coklat Begini Ini Haknya Pak Terima Dan Hak saya Maka Ketika Kita Kemudian Menganalisa Batin Kita Pikiran Kita Kenapa Harus Menganggap Pak Terima Itu Salah Pak Baju Bade Gitu Pak Terima Oke Nah Ketika Kita Begitu Maka Disinilah Saya Mengatakan Ini Berkaitan Dengan Kayu Mudanya Daripada Agama Atau Ajaran Gitu Nah Sampai Akhirnya Galihnya Kayu Setelah Ketika Saya Dengan Pak Terima Tidak Berpikir Lagi Pak Terima Harus Seperti Saya Harus Seperti Pak Terima Menghargai Pak Terima Bisa Bekerja Sama Kan Kehidupan Ini Juga Bisa Ditopang Satu Oleh Gisi Gisi Kalau Tidak Makan Kita Tidak Bisa Nah Maka Gisi Ini Penting Yang Kedua Kita Masih Bisa Kontak Kita Bisa Berkontak Indria Kita Berfungsi Dengan Baik Nah Ini Adalah Satu Penopang Kelangsungan Hidup Yang Ketiga Adalah Pada Saat Ada Rasa Oh Ini Pahit Ini Cocok Ini Menyehatkan Ini Tidak Menyehatkan Nah Maka Ini Menjadi Faktor Faktor Hidup Yang Ketiga Dan Yang Keempat Akhirnya Oh Saya Berkehendak Apa Kalau Saya Pengen Sehat Saya Olahraga Istirahat Teratur Nah Mendisiplinkan Diri Pada Hal-hal Yang Baik Ketika Ini Tertopang Dengan Baik Maka Ini Kelangsungan Nah Pada Saat Orang Mengerti Kemudian Batinnya Menjadi Kokoh Pikirannya Menjadi Damai Tidak Menjadi Persoalan Disana Ada Manfaat Maka Saat Itulah Mungkin Bisa Dikatakan Bahwa Kita Manfaat Hidup Nilai Hidup Baru Kita Raih Para Pemirsa Yang Saya Hormati Demikian Sekaligus Ini Untuk Menjawab Ada Netizen Yang Bertanya Kenapa Di Channel Kita Ini Tidak Pernah Mengucapkan Salam Agama Karena Kita Ingin Bangsa Ini Terserahkan Saya Tidak Ingin Mengajak Saudara-saudara Kita Pindah Agama Karena Agama Itu Merupakan Hal Privacy Pribadi Bukan Rana Publik Tetapi Saya Ingin Mengajak Seluruh Bangsa Ini Tercerahkan Untuk Melampaui Agama Bukan Pindah Agama Tapi Melampaui Agama Kita Ingin Dame Rukun Seperti Sebelum Orde Baru Mereka Pada Masa Orde Baru Orang Keyakinannya Banyak Sekali Mereka Melakukan Ibadat Menurut Keyakinannya Masing-masing Yang Menting Apa Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Merugikan Orang Lain Bahkan Pada Waktu Itu Ada Data Ini Tidak Ada Agama Mayoritas Saya Pernah Baca Bahkan Para Pemirsa Bisa Digogling Pada Tahun 50-an Ini Agama Islam Cuma 20-30% Tidak Tidak Agama Mayoritas Di Indonesia Dan Mereka Saling Menghargai Menghormati Tidak Saling Mengganggu Tidak Saling Merugikan Dan Mereka Bersatu Untuk Menghadapi Apa Neokolonialisme Karena Karena Waktu Belanda Belanda Ingin Kembali Menjajah Kita Untuk Menghadapi Apa Perpecahan Karena Waktu Itu Ada Rongrongan Dari Kaum Agamis Radikal Yang Ingin Mendirikan Negara Agama Entah Itu DITI NII Permesta Dan Sebagainya Mereka Bersatu Atas Nama Apa Atas Nama Kebangsaan Atas Nama Apa Kemanusiaan Kita Punya Konsensus Yang Sama Tentang Rasa Kemanusiaan Dan Kebangsaan Nah Kita Lewat Channel Kita Ini Ingin Mengajak Bangsa Indonesia Untuk Tercerahkan Melampaui Agama Bukan Kita Untuk Mengajak Pindah Agama Sehingga Channel Kita Walaupun Mewancarai Mohon maaf Sekretaris Kita Ini Seorang Kiai Santrinya Banyak Beliau Dewan Penasihat Pagar Nusa Jatimun Tapi Ketika Di Organisasi Kita Kita Ada Konsensus Organisasi Kita Tidak Nah Ketika Kami Mau Wawancarai Apa Namanya Orang Hindu Atau Sekarang Bante Mau Nggak Mau Ini Adalah Persentase Agama Buddha Tapi Kita Enggak Mau Mengawalnya Dengan Salam Agama Buddha Kenapa Kami Tidak Ingin Mengajak Bangsa Ini Untuk Pindah Agama Tidak Tetapi Kami Ingin Mengajak Bangsa Ini Tercerahkan Melampaui Agama Kita Utamakan Konsensus Rasa Kemanusiaan Rasa Kebangsaan Kita Betul-betul Mengamalkan Pancasila Yang Sebenar-benarnya Karena Kalau kita Mau Jujur Dengan Dimunculkan Agama Keranah Publik Oleh Orde Baru Pada Waktu Itu Ini Jelas-jelas Mengkhianati Pancasila Karena Di Pancasila Tidak Ada Satu Silapun Yang Mengamanatkan Agama Agama Merupakan Ranah Privacy Nah Ini Dalam Kira-kira Dkj terakhir Ini Beredar Di Medsos Negara Butan Negara Butan Itu Dikatakan Agama Terbahagia Di dunia Agama Negara Yang Paling Bahagia Di dunia Negara Yang Paling Aman Dari Covid Agama Yang Betul-betul Sejahtera Bahagia Nah Ketika Saya Baca Negara Butan Ini Melarang Dakwah Agama Apapun Entah Agama Islam Dilarang Disana Bante Agama Kristen Katolik Hindu Bahkan Walaupun Dekat Dengan India Butan Ini Melarang Dakwah Agama Hindu Dan Mohon maaf Bante Di Butan Juga Dilarang Dakwah Agama Buddha Ya Jadi Mungkin Yang Pernah Saya Baca Itu Dari Butan Itu Setiap Hari Minimal Tiga Kali Merenungkan Kematian Jadi Masyarakat Diajak Merenungkan Kematian Karena Ketika Seseorang Merenungkan Kematian Iya Berarti Tinggal Berapa Lama Jadi Kenapa Harus Kemudian Membangun Hal-hal Yang Tidak Berguna Seperti Mungkin Kecongkaan Kemarahan Dendam Dengki Nah Mungkin Dari Renungan Itulah Yang Menjadikan Butan Salah satu Kemudian Menjadi Tentram Tidak Usah Berbuat Negara Paling Tentram Negara Paling Bahagia Negara Paling Sejahtera Sayang Saya Belum Kesana Mudah Suatu Ketika Suatu Saat Kita Bisa Kesana Bante Karena Kemarin Di Medsos Ini Bagi Orang Yang Anti Islam Ini Ditulisi Butan Melarang Dakwah Islam Nah Yang Anti Apa Kristen Dilarang Padahal Disana Bukan Sekedar Islam Semua Agama Dilarang Bagi Orang Yang Umat Budis Mengklaim Oh Ini Butan Ini Negara Budis Padahal Disana Disana Dakwah Agama Buda Pun Juga Dilarang Budayanya Memang Deket Paling Dengan Tibet Disana Ini Kalau Menurut Saya Negara Budan Itu Negara Pancasila Yang Sebenarnya Bante Karena Disana Agama Itu Menjadi Ranah Privasi Tidak Boleh Muncul Ke Publik Sehingga Disana Walaupun Dekat Dengan India Warga Negara Budan Itu Kalau Ingin Belajari Hindu Itu Ke India Bante Jadi Pada Saat Saya Ke India Juga Ketemu Orang Orang Budan Yang Punya Ciri Khas Yang Mereka Melakukan Ritual Sedemikian Rupa Namun Ini Adalah Kelihatan Nampak Masyarakat Dari Budan Nah Para Pemeriksa Coba Kita Renungkan Bersama Apakah Kita Ini Akan Terus Seperti Ini Menjadi Anak Anak Seperti Ini Selalu Bentrok Berketuk Agama Kita Tidak Menjadi Dewasa Hanya Karena Beda Keyakinan Beda Iman Beda Agama Rasa Kemanusiaan Kita Hilang Rasa Kebangsaan Kita Hilang Padahal Dulu Lelur Kita Berjuang Mati-matian Ingin Merdeka Dan Kita Sudah Merdeka Secara Fisik Tapi Secara Fisik Belum Nah Maka Harapan Saya Tidak Lain Mbak Terima Dalam Hidup Ini Adalah Bagaimana Kehidupan Itu Saling Mengisi Saling Mendukung Kemudian Terjadinya Sebuah Komunikasi Kompetisi Yang Mungkin Lasim Bukan Kompetisi Yang Berlebihan Harus Kemudian Berpikir Wah Kalau ada Saya sendiri Pasti Semua Alam Ini Saya Bisa Miliki Segala Sesuatu Bisa Biar Yang Lain Tidak Ada Kalau Sampai Kita Bayangkan Kita Tinggal Sendiri Apa Artinya Tidak Bisa Membandingkan Lagi Saya Ini Lebih Baik Atau Lebih Buruk Nah Tapi Dengan Keberagaman Ini Sesungguhnya Kita Juga Bisa Mengambil Makna Bahwa Oh Ternyata Saya Ini Ada Artinya Begitu Nah Inilah Yang Harus Kita Bangun Kemudian Ketika Kehidupan Kita Terjaga Kita Masing-masing Bisa Membatasi Bisa Membatasi Artinya Keinginan Atau Keserakahan Kita Kemudian Yang kedua Kita Selalu Bisa Berbagi Kepada Siapapun Disitulah Makna Hidup Artinya Arti Kehidupan Yang Bisa Mendatangkan Manfaat Ini Yang Yang Mungkin Perlu Kita Tekankan Mara Pemeriksa Harus Kita Sadari Bahwasannya Alam Itu kan Warna Warni Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Kita Tidak Bisa Menyeragamkan Alam Ini Kalau Ada Orang Ingin Menyeragamkan Oh Kalau Menyebut Tuhan Harus Dengan Sebutan A Kalau Kita Menyeragamkan Alam Tentunya Secara Alami Pula Alam Akan Memunculkan Warna Baru Dari Warna Yang Ada Sehingga Kita Lihat Coba Ketika Ada Gerakan Gerakan Penyeragaman Agama Atau Keyakinan Disitu Akan Muncul Konflik Baru Alam Akan Memunculkan Warna Baru Dari Warna Yang Ada Bahkan Guyonanya Ini Ajaran Yang Saling Berkonflik Ini Yang Mulai Awal Muncul Sampai Sekarang Bahkan Gara-gara Agama Ini Menimbulkan Korban Jutaan Manusia Mulai Dari Timur Tengah Mulai Dari Eropa Mereka Saling Membunuh Demi Agama Mereka Merasa Benar Dan Ternyata Mereka Hanya Rebutan Aksara Atau Huruf A Dan Huruf O Yang Satu Meyakini Huruf A Ini Yang Paling Hebat Yang Satunya Meyakini Huruf O Ini Yang Paling Hebat Hanya Rebutan Huruf A Dan O Saja Mereka Berkonflik Saling Saling Bunuh Jutaan Manusia Harus Menjadi Kurban Nah Wahai Para Pemeriksa Wahai Bangsa Indonesia Sadarlah Kita Semua Ayo Kita Menjadi Dewasa Jangan Menjadi Anak Terus Menerus Usia Kita Sudah 76 Tahun Bangsa Indonesia Saya Katakan Usia Kita Bukan Usianya Sutrimo Kalau Usianya Sutrimo Sebaya Dengan Bante Ini Baru Belum Ada 50 Ini Ya Yang Intinya Adalah Bersesama Itu Adalah Sesuatu Yang Berharga Memahami Keberadaan Yang Lain Adalah Sesuatu Yang Menjadi Penopang Kebersamaan Ini Kemudian Menggali Arti Daripada Hidup Karena Kehidupan Itu Sebenarnya Pasti Adalah Tidak Lain Adalah Menuju Pada Ketiadaan Itu Sendiri Maka Ketika Kita Bisa Bersesama Berbuat Yang Positif Yang Bajik Sudah Barang Tentu Orang Tua Kita Tidak Ada Yang Berharap Kalau Punya Anak Itu Kamu Saling Bentrok Kamu Saling Berkelahi Apakah Ada Yang Diharapkan Saling Rukun Bisa Saling Bantu Itu Rasa Kemanusiaan Bante Ketika Kita Bicara Rasa Kemanusiaan Menjadi Panglima Kita Rukun Bante Tetapi Ketika Keyakinan Agama Menjadi Panglima Kita Bentrok Karena Kalau Kita Bicara Keyakinan Ya Bener Bante Tadi Loh Saya Dengan Bante Bisa Musuhan Ini Karena Memang Di Administrasi KTP Agamanya Beda Sehingga Kita Berharap Seluruh Bangsa Ini Menjadi Dewasa Kita Betul-betul Memegang Teguh Pancasila Dan Bineka Tunggal Ika Kita Kembalikan Rasa Kemanusiaan Jadi Panglima Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Bukan Agama Yang kedua Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tidak Saling Mencelah Tidak Saling Membenci Tidak Saling Membunuh Saya Tidak Ingin Mengajak Bangsa Indonesia Itu Pindah Agama Tetapi Saya Ingin Bangsa Indonesia Ini Melampaui Agama Apa Kiranya Bangsa Indonesia Para Pemirsa Semua Itu Tidak Ingin Bahagia Sejahtera Seperti Negara Butan Kalau Ingin Ayo Semua Bangsa Ini Para Pemirsa Barangkali Bisa Tutur Tinular Ke Saudara Saudaranya Ayo Kembalikan Pancasila Yang Sebenarnya Kalau Perlu Kita Desak Presiden Untuk Mengeluarkan Dekret Presiden Kembali Ke Pancasila Yang Asli Dan Utuh Sehingga Disitu Tidak Ada Lagi Pembicaraan Agama Di ranah Publik Menteri Agama Ini Seperti Idenya Gusdur Waktu itu Saya pernah Baca Menteri Agama Itu Tidak Mengurusi Agama Tetapi Mengurusi Umat Beragama Agamanya Tidak Perlu Diurusi Oleh Pemerintah Oleh Menteri Agama Karena Itu Pribadi Dan Itu Tidak Diamankan Di Dalam Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Sebagai Dasar Negara Kita Jadi Menteri Agama Tidak Mengurusi Agama Tidak Seperti Sekarang Menteri Agama Dan Pemerintah Mengurusi Agama Tapi Terjadi Ketimpangan Satu Sisi Diberi Anggaran Yang Bertriliun Triliun Sementara Yang Lain Malah Nol Rupiah Sehingga Nanti Pemerintah Yang Dalam Ini Diwakili Oleh Menteri Agama Itu Tidak Ngurusi Agama Tetapi Ngurusi Umat Beragama Kenapa Karena Umat Beragama Ini Adalah Warga Negara Dan Kewajipan Negara Untuk Melindungi Kewajipan Negara Untuk Ngayomi Tapi Kalau Isinya Keyakinannya Agamanya Ini hal Perih Tidak Perih Ayo Para Pemerintah Bangsa Indonesia Ini Mari Kita Terserahkan Melampaui Agama Jangan Terkungkung Kota Kalau Anda Pindah Dari Agama Satu Ke Agama Lain Sama Dengan Bohong Keluar Dari Kotak Satu Masuk Kota Yang Lain Sama Sama Kota Jadi Masing 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 Harus Menggali Balik Istilah Agama Jangan Sampai Terpaku Pada Kota Tadi Luar Biasa Ini Bantu Berulan Kita Hari Ini Betul Betul Mampu Mencerahkan Para Pemirsa Semua Mampu Mencerahkan Bangsa Indonesia Ya Paling Tidak Para Pemirsa Ini Apa Yang Kita Sampaikan Direnungkan Setelah Itu Sampaikan Tutur Tinular Sampaikan Atau Atau Mereka Arahkan Mereka Untuk Menyimak Youtube Kita Channel Kita Subscribe Yang Banyak Sekaligus Ini Untuk Membi Penjelasan Pada Netizen Kita Pemirsa Kita Sampai Detik Ini Kita Belum Atau Nggak Terima Uang Sepeser Pun Dari Youtube Nanti Karena Memang Misi Kita Pencerahan Nggak Nggak Tahu Kalau Nanti Tahu Youtube Makses Kita Terus Kita Dikasih Duit Dengan Ikelan Silahkan Tapi Sampai Detik Ini Kami Sampaikan Jadi Para Pemirsa Jangan Salah Tapsir Dikirinya Kita Dapat Uang Banyak Dari Youtube Sehingga Ketika Kita Membuat Konten Itu Yang Punya Kepentingan Yang Membuat Konten Yang Dapat Duit Misi Kita Bukan Misi Pribadi Walaupun Biayanya Kita Tanggung Pribadi Tapi Misi Kita Bukan Misi Pribadi Misi Demi Bangsa Ini Supaya Bangsa Ini Tercerahkan Supaya Bangsa Ini Mardiko Jiwarogo Merdeka Jiwaraga Tercerahkan Kita Kembali Ke Pancasila Yang Asli Dan Mudah-mudahan Nanti Kita Seperti Negara Butan Tadi Bante Sejahtera Bahagia Bante Jangan Jangan Berebut Kayak Anak Kecil Mainan Rebutan Mainan Bante Ya Jadilah Kita Ini Dewasa Maka Dengan Segala Kemajuan Bangsa Ini Justru Menjadi Alat Kita Yang Membangun Akal Budi Kita Menjadi Lebih Cemerlang Kedepan Menghargai Satu Dengan Yang Lain Bukan Dikuasai Oleh Seperti Harapan Agama Keserakahan Merasa Dirinya Benar Egonya Tinggi Mohon Maaf Bante Untuk Menutup Sesen Ini Kita Berharap Jangan Sampai Agama Ini Menjadi Alat Pembunuh Rasa Kemanusiaan Apalagi Membunuh Manusia Kita Berharap Seperti Itu Barangkali Bante Mau Ada Yang Disampaikan Untuk Menutup Sesen Ini Baik Bahwa Kehidupan Ini Sesungguhnya Sebuah Keberuntungan Dan Sebuah Kelangkaan Maka Dalam Keberuntungan Dan Kelangkaan Ini Kita Jadikan Hidup Ini Yang Penuh Makna Hidup Itu Sendiri Sesungguhnya Rangkaian Daripada Persoalan Maka Persoalan Itu Kita Syukuri Tidak Menjadi Soal Dengan Tidak Mempersoalkan Nah Maka Hidup Ini Menjadi Berarti Ketika Terbangun Diri Kita Damai Kemudian Orang Lain Bisa Kita Ajak Kerjasama Dengan Damai Saling Berbagi Tidak Ingin Saling Menguasai Dan Meng Apa Mengkerdilkan Orang Lain Maka Dengan Cara Itu Hemat Saya Menjadikan Kehidupan Ini Mulia Setidaknya Orang tua Kita Juga Berharap Anak-anaknya Menjadi Orang Yang Baik Dan Berguna Bagi 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 Keluarga Dan Juga Tentunya Bagi Masyarakat Saya Kira Itu Terima Kasih Bante Para Pemirsa Yang Saya Hormati Demikian Sesen Kita Kali Ini Kita Mencoba Berdiskusi Jangan Sampai Agama Menjadi Alat Pembunuh Rasa Kemanusiaan Bahkan Menjadi Alat Pembunuh Manusia Kita Tidak Ingin Mengajak Bangsa Indonesia Itu Pindah Agama Tetapi Kita Ingin Mengajak Bangsa Indonesia Ini Melampaui Agama Bukan Pindah Agama Tapi Melampaui Agama Kita Kembalikan Ke Pansasila Yang Sebenar Benarnya Agama Adalah Ranah Privacy Jangan Diangkat Ke Ranah Publik Kalau Sesuatu Yang Diangkat Ke Ranah Publik Ini Harus Siap Dengan Pro Kontra Nah Kalau Pro Kontra Ya Kita Harus Siap Untuk Legowo Tapi Kenyataannya Ada Umat Agama Tertentu Ini Tidak Legowo Kalau Agamanya Dikritisi Padahal Sesuatu Yang Wajar Kalau Sesuatu Apapun Diangkat Ke Ranah Publik Harus Siap Dengan Pro Kontra Nah Kalau Kita Tidak Siap Pro Kontra Jangan Mengangkat Sesuatu Yang Tidak Siap Tadi Ke Ranah Publik Kita Ingin Melampaui Agama Kita Ingin Seperti Pancasila Yang Sebenar Benarnya Kita Tidak Bicara Agama Tapi Kita Bicara Tentang Kemanusiaan Saya Yakin Kita Semua Bangsa Indonesia Ingin Sejahtera Ingin Bahagia Ya Minimal Itu Seperti Negara Butan Tadi Dan Saya Yakin Bangsa Kita Bisa Karena Bangsa Kita Pernah Mengalami Peradaban Yang Sangat Luar Biasa Yang Dimana Pemerintah Kekuasaan Publik Tidak Mengurusi Masalah Masalah Privasi Kita Pernah Menjadi Imperialisme Dunia Dan Masa Pemerintah Sangat Panjang Panjang Majapai 200 Tahun Singhasari 100 Tahun Dinasti Isyana 400 Tahun Dinasti Sayendra Dan Sanjaya 600 Tahun Tetapi Setelah Itu Demak Hanya 35 Tahun Pajang Hanya 18 Tahun Ketika Negara Bercorak Agama Mataram Hanya 85 Tahun Kartosuro Kerajaan Kartosuro Itu Cuman Bertahan 55 Tahun Pindah Ke Surakarta Hanya 12 Tahun Setelah Itu Surakarta Kena Perjanjian Giyanti Pecah Menjadi Empat Indonesia Sudah Tidak Lagi Punya Kerajaan Yang Berdaulat Karena pada Waktu itu Siapapun Yang menjadi Raja Di Kasunanan Di Kasultanan Yogyakarta Kasunanan Surakarta Setelah Paku Alaman Atau Mangku Negaran Harus Seizin Dari VOC Bahkan Tahapannya Menurun Awalnya Siapapun 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 Yang menjadi Raja Kasunanan Surakarta Ini Harus Seizin Gubernur Jenderal VOC Di Patavia Setelah Itu Menurun Lagi Terutama Setelah Perjanjian Pantai Utara Yang Menjadi Raja Kasunanan Surakarta Ini Cukup Seizin Residen Sekelas Residen Itu Sekarang Sekelas Pembantu Gubernur Bakorvil Sejak Perjanjian Giyanti Kita Tidak Lagi Memiliki Kerajaan Yang Berdaulat Dan Ingin Dikembalikan Oleh Bung Karno Dengan Pancasilanya Tapi Kembali Dibuat Terpuruk Oleh Orde Baru Karena Kembali Kita Mengurusi Hal-hal Yang Berbau Privasi Yaitu Agama Tadi Demikian Tadi Para Pemirsa Yang Saya Hormati Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Ada Tata Kerama Kami Yang Tidak Memadai Kami Mohon Maaf Terima kasih Sampai Jumpa Di Kekiatan Kita Lainnya Rahayu